Salam sejahtera para pendengar yang terkasih, selamat bertemu kembali dengan yayasan pelayanan media Antiochia yang didirikan oleh pendeta Bikman Sirai. Untuk melayani Tuhan, Kepala Gereja melalui media, untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Albir Streaming, juga tersedia buku-buku karya pendeta Bikman Sirai dan ratusan CD kotba. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio, di berbagai kota, dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Kabel Vision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com Kini tiba saatnya, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, Bersama pendeta Bikman Sirai. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang mempersyukurkan kami di Minggu Iyang Kudus ini. Dalam pembelajaran kami akan kebenaran firman-Mu. Dalam tiap pertanggung jawaban kami, di tiap apa yang kami kerjakan di dalam ibadah kami. Kami rindu semakin didewasakan, mengerti kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Gatulah kami berdoa, iya Tuhan berkati kami, sertai kami di perlindungan kami. Baik kambang yang berbicara, tiap saudara yang mendengarkan. Supaya kami boleh bertumbuh bersama. Dalam kebenaran yang utuh, nama Tuhan dipermulihakan di dalamnya. Demi, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru selamat kami hidup. Kami berdoa bersyukur, mohon pimpinan Tuhan sepanjang perlindungan firman. Amen. Sosra, hari ini kita akan membicarakan tentang roh kudus sebagai sang penolong. Sosra, kalau kita melihat di dalam pengakuan iman rasuli, kata tentang roh kudus ada pada dua inti ini. Yang dikandung dari roh kudus, lahir dari anak darah Maria. Aku percaya kepada roh kudus, itu statement utamanya tentang roh kudus. Langsung gereja yang kudus dan am dan seterusnya. Sosra, mengapa begitu pendek tentang roh kudus? Sejarah ini dimulai, ingat kira-kira beberapa abad yang lampau di abad awal dan tahun 800 atau abad 9 baru menjadi formal masuk di dalam gereja. Menjadi pemakaian yang dimasukkan di dalam ritual sebagai dokumen resmi. Sekalipun dari tahun 400-an sudah ada. Nah, isu-isu di abad awal, abad 1, 2, 3, 4, sampai 5 adalah isu yang paling utama tentang kristologi. Jadi siapa itu kristus? Nah, itu menyita isu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga bicara tentang alam, bicara tentang roh kudus, pada waktu itu tidak menjadi isu yang terlalu rame gegernya. Dan yang kedua, era itu juga adalah era bagaimana kanonisasi Alkitab. Mana sebetulnya yang bisa dibilang Alkitab, mana yang bukan. Karena jangan lupa, kitab-kitab itu berdiri sendiri-sendiri. Sehingga pada waktu mau dikumpulkan, mana nih? Nah, sehingga terjadilah kanon alat ukur satu sama lain saling mengukur pada dirinya. Nah, kemudian susur yang kekasih, di tengah-tengah isu seperti itu, sehingga statement ini sangat sedikit. Tetapi sekarang menjadi persoalan serius bagi kita, karena di era-era akhir ini, khususnya abad 20, ya, terutama di dalam kegerakan munculnya, gerakan apa yang disebut sebagai karismatik. Kalau saya bilang gerakan karismatik, saya tidak sedang bicara gereja. Ya, karena karismatik adalah sebuah gerakan sebetulnya. Yang kemudian gereja mengadop, gereja-gereja tertentu mengadop semangat itu. Dari kata karismata atau karunia. Nah, mulailah isu geger soal roh kudus ini. Karena orang mulai membicarakan karunia-karunia roh. Sayangnya, gereja begitu getolnya membicarakan karunia-karunia roh, tetapi kemudian abai terhadap buah roh. Lalu, makin hari justru identitas dari roh kudus itu makin rancu. Sebetulnya apa ini roh kudus? Problemnya sangat serius begitu ya. Supaya ketika kita mengatakan satu statement, atau mengatakan saya percaya kepada apapun itu dalam pengakuan iman rasuli, jangan sampai kepercayaan kita tidak kita pahami dan tidak bisa kita pertanggung jawabkan. Kita tidak mau jadi gereja seperti itu. Kita mau jadi gereja yang bertanggung jawab terhadap apa yang kita katakan, apa yang kita lakoni, dan segala pemahaman yang benar menjadi dasar dari tiap tindakan yang akan kita ambil dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sesuai-susai. Sekarang mari kita coba menjelajah. Roh kudus seringkali diintentikan sebagai generasi ketiga dari karya Allah. Generasi pertama seperti yang saya katakan ada periodenya selalu digambarkan. Ala Bapak itu pencipta, ala anak itu penubus atau PB. Lalu ala roh kudus ya masa kini. Maka disabut diselalu sekarang ini adalah eranya roh, pencurahan roh gitu ya. Saya lagi bingung sebetulnya istilah pencurahan roh itu apa sih? Ya. Nah kemarin beredar bebe saudara lalu mengatakan ini adalah Gimel Ayin, tahun ini adalah tahun unta dan seterusnya. Lalu ada seorang karunian apa? Nabi yang katanya karunian penglihatan hebat. Lalu melihat leher unta dan unta itulah simbol kekayaan. Ya. Jadi tahun kita ini adalah tahun barunya Israel adalah kekayaan. Kira-kira itulah intinya. Yang menjadi menarik susrah dikatakan bagaimana kekayaan itu menjadi tahun kelimpahan yang luar biasa. Karena unta adalah simbol dari pakai orang-orang di Alkitab. Ada Abraham, ada Daud dan lain-lain lah digambarkan disana. Orang kaya. Mungkin yang bikin atau ngeliat nubuat ini lupa bahwa orang beduin yang miskin itu sampai sekarang pun masih pakai ontak. Jadi kadang-kadang saya pikir ya, orang memaksakan Alkitab itu untuk senak perutnya bagi saya agak mengerikan. Dan yang kedua, saya tidak ngerti bagaimana orang bilang tahun ini tahun kekayaan. Karena Eropa lumpuh babak belur, Amerika masih terseok-seok. China pun sudah menunjukkan angka-angka yang juga tidak terlalu positif. Indonesia, semua komoditi lagi turun. CPO turun, tambang turun, banyak yang turun. Semua lagi drop turun. Nah kalau hasil bumi turun, itu paling signifikan susrah. Sehingga memang ada gejolak walaupun dianggap sementara tetapi akan menutup tahun ini. Kita akan perlu dengan nilai-nilai yang harus hati-hati, sangat kompetitif hidup ini. Nah oleh karena itu, Eropa yang semakin meroket, saya tidak mengerti. Ini orang nubuat apa-apa. Makanya bedanya nubuat sama lubuat. Kalau lu yang buat selalu bikin bingung. Kalau nubuat itu clear dan dia enggak akan bicara kau akan kaya, kenapa. Baca alkitab jungkir balik pun kau baca, enggak ada. Nah begitulah seharusnya kita memahami kebenaran. Nah ketika kita bicara tentang roh kudus, hati-hati. Ya pertama, dia bukan hanya ada di PB atau masa kini. Sejak PL. Bahkan ketika alkitab dimulai di kejadian satu. Justru dimulai. Pada mulanya langit bumi belum berbentuk, gelap bulita kosong, dan seterusnya. Nah, roh ala melayang-layang di sana. Sosera kata melayang-layang bukan hilang keseimbangan, seperti kertas jatuh melayang-layang. No, itu activity. Roh ala itu beraktivitas. Untuk apa? Maka kalau kita baca pasal satu secara keseluruhan. Dia mempersiapkan karya penciptaan. Dia mencipta. Dari mana kita tahu? Kejadian satu ayat 26 berkata, Baiklah kita ala bapak, ala anak, ala roh kudus. Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu di dalam kejadian anamai tiga. Ketika dikatakan rohku, yaitu roh kudus tidak akan terus menyertai manusia. Sebagai simbol gambar dari kejatuhan. Di mana blessing yang diterima hidup dalam kekekalan ditarik secara perlahan daripada manusia. Sehingga bentuk penghukuman adam di generasinya yang hidup kira-kira seribu tahun, Nuh lebih dari 120. Tetapi sejak Nuh dikatakan era itu akan turun hingga 120 tahun saja umur manusia. Lalu Tuhan bicara lagi kepada Musa. Umur manusia tinggal 70-80 tahun. Ya lebihnya tinggal kesusahan. Artinya sudah sangat tua. Musa sendiri berumur 120. Maka degradasi usia bagaimana alam menghukum manusia menjadi fakta. Di mana krisis di dalam kehidupan kualitas yang merosot dalam hidup manusia. Roh Tuhan tidak akan memberi kepada manusia peluang untuk umur yang panjang. Sampai dunia dihabiskan, muncul langit baru, bumi baru, barulah hidup yang kekal. Di mana roh memberi kehidupan selama-lamanya. Maka istilah roh dalam bahasa Ibrani pakai nefas atau nafas. Hidup. Itu simbolnya. Bukan nafas. Bukan. Hidupnya. Nah jadi ini yang kita mesti mengerti. Di dalam bilangan dia bisa muncul roh. Alah rohku roh atau rohmu. Ketika pemasmur mengungkapkan tentang roh Tuhan yang memimpin dia. Lalu roh Tuhan sendiri pun dipakai juga. Roh Tuhan baik dalam bentuk roh Yahweh, roh Tuhan, roh Adonai, roh Kudus. Ada di dalam PL. Roh Kudus istilahnya bukan hanya muncul di dalam PB. Jadi kalau kita mendetek di dalam PL. Completely. Sudah akan mendapatkan pemahaman yang utuh. Lengkap semuanya. Jadi saudara-saudara adalah celaka yang sangat mengerikan. Kalau kita mengatakan era ini adalah era roh Kudus. Tetapi kecelakaan itu selalu terjadi. Karena tidak sedikit pengkotbah yang naik di atas mimbar mengatakan sesuatu yang salah. Jadi ini ironis sebetulnya. Sehingga pertanyaan gereja mau kemana sebetulnya. Ini bahayanya setengah mati. Karena itu ya makin saya pikir makin saya renungkan. Ketika Tuhan berkata. Banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih. Saya semakin pikir dengan realita hidup yang kita lihat ya. Benar banget. Karena pengaruh gereja tidak lagi signifikan sekarang ini. Gereja itu tidak lebih dari sebuah organisasi kumpulan ibadah ritual orang Kristen. Yang memenuhi apa yang menjadi seleranya. Tetapi tidak mempengaruhi sekitarnya. Sehingga gereja-gereja yang punya pengaruh makin hari makin berkurang. Ini perkelahian kita yang cukup serius. Sehingga kita hanya ribut urusan-urusan sekunder. Tapi yang prinsip seringkali terabaikan. Membangun manusia yang seutunya. Nah ini menjadi pergumulan serius kita. Bagaimana melatih. Bagaimana membangun. Dan ini bukan hal yang paling sederhana. Ini hal paling sulit dalam kehidupan ini. Nah kita ada di sana dan kita berkelahi di sana. Jadi di PL kita melihat itu. Kemudian di dalam PB. Roh itu disebut juga roh Allah. Tetapi juga ada istilah roh. Termasuk roh Tuhan tadi. Kurios yang dipakai di sana. Roh kudus. Roh Yesus. Roh Yesus itu bukan Yesus punya roh. Bukan. Itu mengacu sebetulnya. Pengidentifikasian. Bagaimana roh bekerja di dalam Allah. Allah di dalam roh. Roh dalam Yesus. Yesus dalam roh. Dua pribadi yang menyatu. Jadi kalau roh Allah bukan rohnya Allah. Lalu beda sama roh kudus. Lain. Saya adalah manusia yang terurai. Tanganku bukan aku. Tanganku bagian dari aku. Saudara yang mana? Saudara siapa? Coba tanya. Saudara siapa? Manusia kan ya. Yang mana saudara? Coba tunjuk saya. Allah bilang ini saya. Itu dadamu. Ini saya. Itu kepalamu. Yang mana kau? Ya badanku. Lalu yang di dalam hatimu enggak. Ribetlah kau pulang. Sehingga itu satu kesatuan yang utuh. Tanganku bukan aku. Aku bukan tanganku. Aku utuh satu. Ya tanganku ya, kakiku ya, semuanya aku. Itu aku. Kalau itu tanganku. Tetapi Allah adalah Allah yang satu. Kau tidak bisa urai seperti itu. Ini tangannya dilepas ini. Perasaan apa? Hakikat Allah apa? Ya hakikatnya, ya sifatnya, ya dia. Kasih adalah hakikat Allah, sifat Allah. Yes. Tapi Allah itu sendiri kasih itu. Jadi mengurai Allah dan mengurai manusia. Bumi langit bedanya. Karena kita adalah makhluk yang terbatas. Dia tidak. Itu sebab dia maha hadir dalam satu waktu bisa ada di mana-mana. Kita tidak. Kita enggak maha hadir. Saudara ada di sini, enggak ada di luar sana. Beda keberadaanmu dan keberadaanku dengan keberadaan Allah. Bumi langit bedanya. Jadi kalau mau mencari analogi, hati-hati dulu. Boleh pakai analogi, tapi jangan kemudian paksakan. Sehingga sekarang sebetulnya terjadi pemaksaan. Kenapa? Karena tidak menyadari, memahami doktrin Allah itu utuh. Sehingga mengambil contoh kadang-kadang kebablasan semua. Ini kita mesti hati-hati. Jadi kita mesti memahami, melihat itu semua dengan utuh. Dia disebut roh kebenaran. Karena dia yang mengajarkan kebenaran. Dia penghiburan, roh penghiburan. Karena dia yang menghibur. Siapa dia? Ya Allah itu. Jadi saudara bisa melihat berbagai istilah. Datang sini berganti. Baik di PL maupun di PB. Ini menarik. Ini gambaran saya dan cara saya menafsir saja. Memberikan gambaran. Allah itu transenden, nunjau di sana. Sehingga semua orang takut dan tidak tergapai. Lalu kemudian Yesus datang menjadi Allah yang imanen. Kita melihat dia sama dengan melihat Bapak. Imanen, Immanuel. Dekat, ada, bersama. Transenden, nunjau di sana. Imanen, dekat di sini. Nah itu kata dari Immanuel. Imanen itu kalau dekat. L daripada UL itu adalah daripada Elohim. Allah yang ada dekat kita menyertai kita. Nah sekarang Allah yang menyertai kita itu, Yesus itu kan pergi ya. Sehingga gambarannya menjadi roh kudus yang terus menyertai kita. Jadi artinya penyertaan Allah yang tidak pernah berhenti. Di dalam nama Bapak, anak dan roh. Tapi yang tiga ini bukan tiga periode. Buat kita kepentingannya. Karena kalau saya ditinggalkan, saya tertinggal dia. Itu saya seperti murid-murid. Kau tidak akan sendiri. Aku akan minta roh Bapak. Datang menyertai kamu. Menolong kamu. Emangnya roh kudus belum ada sebelum Yesus naik? Sehingga ada orang bicara. Jadi saudara, sebelum Yesus naik itu roh kudus belum datang. Lah yang dipeli itu roh apa dong? Kacau balok kan? Padahal ketika si Petrus berkata, Engkau lami siasa naikalah. Yesus bilang, stop Petrus. Bagus apa yang kau katakan. Tetapi ingat, bukan kau yang mengatakan itu, Melainkan apa? Roh Bapakku. Jadi Yesus belum mati itu. Jadi momentum itu harus dipahami pada konteks kita. Untuk jaminan penyertaan kita. Karena murid-murid nanti gak ngelihat Yesus lagi secara fisik. Itu loh. Sehingga dia mendowngrade dirinya supaya kita ngerti bahasanya. Saya harus mengolah seluruh pemikiran-pemikiran yang filosofis. Saya harus memakai berbagai pemahaman-pemahaman teologis. Dan memikirkan apa yang sederhana. Yang kira-kira bisa komunikatif dengan jemaat itu. Supaya jemaat ngerti. Kalau saya pakai istilah teologis terus-menerus. Saudara gak akan ngerti. Mikirin istilahnya gak selesai-selesai. Maka saya akan gagal menyampaikan berita yang semestinya. Sehingga saya harus berkelahi terus berjuang terus bagaimana? Supaya dipahami dalam konteks yang pas. Nah, begitulah Allah terhadap kita. Kita gak mampu. Sehingga bahasa pun dipakai. Maka menyesal Allah. Ada di Alkitab. Tapi Samuel juga bilang Allah tidak mungkin menyesal. Karena dia bukan manusia yang bisa menyesal. Bingung dia. Jadi sebetulnya Allah bisa menyesal apa enggak? Allah tidak bisa menyesal seperti manusia menyesal. Karena dia tidak terbatas. Jadi kenapa dibilang Allah menyesal? Kepedihan kesakitan hati yang amat sangat mendalam. Dia gak mungkin menyesal. Tapi digambarkan menyesal. Berapa amat sangat sedihnya melihat keberdosaan manusia. Itu maksudnya. Tapi gak ada bahasa yang sangat tinggi bisa membayangkan. Menggambarkan Allah yang bersedih hati dengan perilaku manusia. Maka dibakailah bahasa menyesal. Yang merupakan gambaran. Yang sebetulnya membingungkan ketika ditempelkan pada Allah. Bisa menangkap kedekatan itu. Jadi kita melihat itu menarik. Sehingga saya hanya melihat Alkitab itu. Wow luar biasa loh. Cuma sayang ketika dia mendekat. Saya bayangkan kayak anak-anak. Kita bercanda-canda sama anak-anak mulai deket. Eh nanya kurang ajar. Persis lah kayak kalian ya. Ya deket-deket Tuhan kurang ajar sama Tuhan kan begitu itu. Kelewatan jadinya. Tuhan pun mulai di jengkal, di ubek-ubek begitu. Kelewatan. Eh deketlah tapi hormatlah. Jangan jadi besar kepala. Nah disini kita harus memahami betul. Nah di dalam Alkitab. Ala roh kudus yang disebut itu. Juga muncul dalam berbagai pelambangan. Nafas atau nefas. Ya. Maka pengkotbah itu pun menarik. Siapa yang tahu. Napas manusia pergi kemana dan napas binatang pergi kemana. Nefas. Roh manusia kemana. Roh binatang kemana. Itu di pengkotbah. Tapi karena otak kita sudah terkontaminasi dengan trikotomi. Manusia terdiri tubuh jiwa dan roh jadi binatang. Bedanya manusia. Tidak punya roh. Ini rumat juga loh. Maka menelusuri itu jadi tidak sederhana. Tetapi the quality of human ini beda sama binatang. Binatang. Dia high. Karena di dalam nefas hidup yang Tuhan berikan. Dia diberi kesegambaran sehingga mampu mengerti kaliknya. Bisa melayani kaliknya. Bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh kaliknya. Sang penciptan. Mengagumkan. Jadi membedakan manusia dan binatang. Manusia dan alam semesta itu mesti pelan-pelan diure. Jangan bertabrakan sama Alkitab. Kita mesti ngerti Alkitab dulu penuh. Detek pelan-pelan. Mulai ngikutin pelan-pelan. Kadang-kadang memang kita tergoda kalau kita punya disiplin ilmu lain. Lalu kita berasumsi berdasarkan disiplin ilmu kita. Tapi kita belum membaca seluruh pemahaman konstruksi dari Alkitab. Memang bisa lempat-lempat. Jadi dia digambarkan nepas. Dia disebut juga angin. Bahkan ketika Yesus ngomong sama Nicodemus pun begitu. Dari mana angin datang, kemana angin pergi, kau enggak tahu. Tapi ada kan. Nah itu kita juga sering bicara sama anak-anak tentang Allah. Angin enggak ada, tapi ada. Bisa lihat enggak, pegang enggak, rasa enggak. Nah Allah juga begitu. Itu kan bahasa yang kita pakai. Guru-guru kalau kreatif, ngajar doktrin Allah. Bawa tuh radio. Taruh disitu. Dengar suara, rekaman. Ngomong sama anak-anak mungkin acaranya atau apa direkam. Biar anak-anak tahu. Suara siapa? Suara Pak Bikman. Mana Pak Bikman-nya? Enggak kelihatan. Pegang orang yang enggak bisa. Tapi itu suaranya? Iya. Tapi ada? Ada. Kan enggak kelihatan? Enggak. Begitulah Allah. Kan kira-kira begitu ya? Maka anak kita pintar-pintar. Kalau guru sekolah minggunya pintar. Nah, guru sekolah minggu kita udah mulai pintar. Belajar terus. Ikut pembinaan, ikut pelatihan. No easy. Tanganku terbatas, kakiku terbatas. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan kalau semua yang ku tahu ini ya, bisa ku tumpahkan begitu. Aduh. Mau bicara apa kalian sama saya? Mau bicara sekolah minggu ayo, remaja ayo, pemuda ayo. Dari mulai organisasi sampai programnya, bahannya sampai ke pelatihannya. Begitu ke jemaat, begitu. Tapi saya kopak api, enggak haru-haruan. Memang lagi latih terus. Dan cuma mulai pikirkan dan terus berdoa. Tuhan, tambahkan tanganku, tambahkan kakiku. Orang-orang yang mencintaimu. Yang bisa sehati sebeban. Untuk ambil bagian dalam pelayanannya. Yang bisa menangkap kemana arah kaki ini melangkah. Untuk menangkap apa yang menjadi kendang. Ini beban doa besar. Di belakang rumah saya, ada peruskutuan yang mereka sudah dirikan kira-kira dua tahun. Ya, minta bantu dana, saya seringkali bantu mereka juga. Ya, mereka tahu saya pendeta. Kemarin telpon pak, bisa pelayanan, enggak di tempat kita. Apa yang yuk kerjakan? Itu anak-anak apa namanya orang-orang pinggir kereta api ya. Oke, ini saya enggak kebayang waktunya. Tetapi saya coba mau tahu kamu kerjakan apa. Saya lihat, saya kan bikin satu tim untuk bantu mereka. Dari gereja kita untuk bantu. Dia butuh pengkotba, dia butuh ini, butuh itu. Mau kemana? Kita juga sebenarnya belum jelas pak. Cita-cita sih begini, begitu. Biasalah, semua ngomong di atas kertas kan gampang. Tetapi saya tahu kesulitannya. Tapi saya suka hatinya dan mau kerinduannya. Pak, murni enggak orang? Saya juga enggak tahu. Yang saya tahu, ini patut diperhatikan dan digarap, dikerjakan. Dan kita punya situ. Tapi saya, badan saya enggak bisa. Nah, ini kita akan bikin satu tim. Sosra, ayo. Hati ini kita lakoni, kita jalani. Supaya kita bisa melayani Tuhan yang hidup itu. Bagaimana semua itu dikerjakan? Dihadir, hadir di hidup kita. Jari Allah, itu adalah roh kudus itu gambarannya. Api, merpati, pedang, air. Dari PL sampai PB. Semua mengungkapkan. Maka ketulikah ditulis dengan jari itu. Roh Tuhan itu menulis pada kita. Kebenaran itu. Dan melukis di hati kita. Apa itu pertobatan dan kebenaran. Tertulis dalam manusia. Batinmu, bukan daging. Ditulis dalam loh riwa jiwamu. Bukan loh batu lagi. Uduh, siapa yang nulis itu? Roh kudus. Itu namanya diajarkan, ditanamkan, diingatkan kepada kita. Itu yang membuat kita bergolak selalu dalam melayani Tuhan kita. Roh kudus itu seorang pribadi. Maka dikatakan aku akan minta seorang penolong. Kejadian satu apa tiga, dua. Pencipta. Dia pemimpin. Maka kita menyebut dia pribadi ketiga alat ritungga. Di dalam kejadian satu, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam Yesaya 6, ayat 8. Siapa yang akan diutus untuk kami? Bahasa Indonesia pakai aku, Inggrisnya pakai as. Mestinya kami. Bukan untuk I am. As. Kata L dari Elohim adalah bentuk jamak. Nah jadi seorang-seorang kalau kita melihat seluruh bagian kebenaran itu kita rekonstruksi. Luar biasa loh. Sangat mencengangkan. Karena begitu kuatnya, begitu ajaibnya, begitu luar biasa. Maka di Matius 3, ayat 16. Maka tampaklah burung merpati. Ruh kudus ya. Lalu suara Allah dan berkata, inilah anakku yang kuperkenan. Anak ada di situ. Tiga pribadi, yuliat. Dalam keselamatan, ingat. Karena begitu besar kasih Allah. Satu, diberikan anak yang tunggal. Dua, Yesus. Tapi tidak ada yang bisa percaya. Kalau bukan karena siapa? Roh kudus. Tanpa teritunggal. Tidak ada penebusan. Kita saja yang cupet. Penebusan, Yesus Kristus. Memang Yesus yang mati di kayu salib. Tapi kau pikir kau bisa percaya kepada Yesus itu. Kalau bukan karena siapa? Roh kudus. Roh kudus akan menginsapkan manusia akan dosa. Yohanesa 16. 1 Korintus 12, ayat 3. Tidak ada yang bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Kalau bukan karena roh kudus. Wow. Thanks God. Luar biasa ya. Dia pribadi. Dia pencipta. Sesuai. Menarik ketika dikatakan. Dia mempersiapkan penciptaan. Yes. Lalu jelajah lagi bacakan. Sesuai. Dia menciptakan manusia. Yes. Dia menciptakan alam. Yes. Masmur, ayub. Berciceran di sana semua. Roh mula yang menjadikan segala sesuatu. Roh mula yang berbuat ini. Waduh, indah banget ya. Cuma lagi-lagi. Kita ini adalah manusia yang kalau membaca Alkitab tidak melakukan XCGC tapi melakukan ECGC. Di otak kita ini sudah ada konsep nih. Roh kudus penolong cari ayatnya. Kalau Allah Bapak pencipta cari ayatnya. Lalu kita pilih-pilihlah dia. Bacalah Alkitab XCGC. Gali. Apa pesan Alkitab buat kita. Bukan apa yang ada di otak kita cari pendukung ayatnya. Maka barang siapa pengkotba mencari pendukung ayat. Dia sudah melakukan kesalahan fatal. Syukur-syukur Tuhan masih murah hati jaga dia. Kesalahannya. Apa namanya. Tidak sampai menyesatkan gitu ya. Tapi tolong. Kalau tidak pernah menyadari dan terus-menerus. Dari mulai agak salah-salah beneran jadi sesat nanti ujungnya. Saya menemukan banyak pengkotba seperti itu. Buku jadi ngawur nih sekarang. Dulu saya tahu dia tidak begini nih. Coba kita detect. Terlalu banyak jadwal kotbanya. Tapi tidak ada pernah pembelajarannya. Orang mesti bikin sensasi baru kan. Akhirnya jadi kacobala udah semuanya. Larilah ke sana. Larilah kemari. Pikirannya lebih banyak daripada pesan Alkitab. Ayat-ayat Alkitab itu diperkosa habis-habisan. Dilepaskan dari konteksnya. Ini gawat setengah mati. Jadi kalau saudara lihat roh kudus sebagai pencipta. Jelas di Alkitab. Clear. Di PL. Itu menjadi pembelajaran penting buat kita. Kemudian dia adalah penebus. Dia memberi nubuat keselamatan kepada manusia. Apa itu keselamatan? Kemudian dia menginsapkan manusia akan dosa. Bagaimana manusia harus sadar akan dosa itu. Dan roh kudus itu menolong supaya orang percaya kepada dia. Ini menjadi penting. Jadi dia memberi nubuat keselamatan. Yes. Tidak ada apapun yang ditulis di Alkitab itu datang dari maunya orang. Roh kudus mengilhamkan. Apa yang akan terjadi. Dan ketika digenapi, diinsapkannya manusia. Ini loh yang aku bilang dulu Yesus itu. Baiklah roh kudus. Nah sekarang percayalah padanya. Dia-dialah. Luar biasa ya. Karena itu kita terlalu sempit memahami roh kudus. Jadi cenderung salah. Dan itu yang saya bilang tadi menakutkan. Nah repotnya memang selalu kecenderungan orang Kristen. Tahu dikit pun berani bicara banyak. Kita kurang rendah hati untuk belajar banyak. Bicaranya dikit. Yuk belajar dulu yuk. Baca baik-baik yuk. Saya belajar mati-matian. Untuk belajar mau memahami orang lain. Saya rasa saya pintar. Saya rasa saya hebat. Saya rasa saya jago. Sehingga saya merasa gak perlu denger orang lain. Tapi saya tahu betul itu salah dan tol goblok. Maka aku mati diriku. Saya dengerin orang. Saya suka dengerin di TV. Tapi hanya saya bisa belajar. Dari kesalahan orang pun kita bisa belajar. Dan kadang-kadang ada orang yang kotbanya totally salah memang. Ada totalitas itu salah. Tetapi ada statement-statementnya yang bagus. Bisa kan diambil. Kenapa tidak? Hanya saya sadar betul kerendahan hati akan memberikan banyak informasi. Ketinggian hati akan menutup informasi-informasi penting buat kita. Apakah Pak Bikman rendah hati? Tidak. Saya belajar. Saya mau jadi itu. Saya tidak suka hanya dalam kata-kata. Saya belajar melakoni. Saya belajar menghajar diri saya. Saya belajar mengubah diri saya. Saya tidak pusing. Posisi saya setinggi apa. Keterkenalan saya seberapa. Tapi saya penting melakukan apa yang harus saya lakukan. Kadang-kadang saya berkata, ngapain ngakuin ini? Kurang gengsi, kurang ini. Tapi makin hari saya pikir tidak. Jadi saya berkelahi dengan diri saya. Yes. Kenapa Pak? Saya sadar sesadar-sadarnya. Itulah kemurahan roh Tuhan. Yang selalu mengingatkan aku yang suka lupa pada diri. Itulah kemurahan Tuhan yang menolong kita. Ayo nikmati. Tapi kadang-kadang saya pun sudah jelas dia ngomong saya lawan juga. Bebal juga. Yes. Tidak perlu kita munafik untuk itu. Memahami kebenaran. Tidak ada lulusnya. Hari ini kayaknya perasaan sudah tahu ya. Eh besok babah belur lagi. Begitu terus bergumul. Tapi bersyukurlah. Tangga itu kita naik terus. Aduh, ngos-ngosan. Maka sekolah ikut Tuhan itu enggak ada lulusnya. Ya. Terus bergaul. Terus melihat. Akhirnya kita bisa menemukan, memahami akikat kebenaran. Apa sebetulnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu setelah memberikan kita kemampuan. Hikmat. Maka dia memberikan kepada orang-orang yang mau mengerjakan kemas sembahyang. Kemampuan ini, hikmat ini, hikmat itu. Wow, indah sekali. Itu sebab kalau ada orang bilang, wah dia penuruh Kudus loh Pak. Penglihatan ini, penglihatan itu. Saya malah bingung kalau baca Alkitab. Enggak ada orang penuruh Kudus, enggak ada penglihatan ini itu. Berhikmat dia. Orang yang penuruh Kudus akan mengajar dengan teliti dan luar biasa. Karunia-karunia seperti penglihatan itu hari ini ada, besok tidak. Tergantung kalau sudah semua jelas, mau lihat apa lagi. Hari ini saudara, saudara masih berharap untuk bisa dapat karunia penglihatan ini itu. Saya akan bilang, kadang-kadang saya jadi mikir untuk apa lagi. Kalau kau baca Alkitab kau akan tahu banyak orang belum kenal Tuhan. Kalau kau baca map, kau baca sejarah, kau baca buku ilmu bumi, kau akan tahu di mana banyak Kristen, di mana enggak ada. Gampang itu kan? Tinggal baca saja petanya. Sulit-sulit amat sih. Terserah sekarang kau mau pergi ke mana? Untuk memahami, berjalan, pimpinan roh. Itu nyikmat loh saudara, dikasih tahu. Eh gini, eh gini. Tapi memang mesti peka, enggak dengarnya? Mana yang iya, mana yang enggak. Karena kadang-kadang antara ambisi diriku dan kenda ilahi itu, campur adu gitu. Saya seringkali menemukan dalam pelayananku pun, aduh ini salah ini. Ini aku ini. Bukan Tuhan mau ini. Saya mesti koreksi lagi, aduh berat ya. Maka dia pimpin kita dalam hidup yang benar, diajarkan, diingatkan. Tapi dalam memimpin, kadang-kadang dia biarkannya kita jalan salah. Karena kita hanya keras kepala. Begitu salah terus dia ngomong gimana? Aduh sakit, luka. Salah. Kan aku udah bilang sih ini. Tapi aku yakin sekali, belona. Soalnya, sometimes saya hidup ini maka kita bilang, kalau roh pimpin itu indah aja itu. Kadang-kadang kita pikir terlambat gitu ya. Tapi waktu Tuhan pas. Unik loh. Bagaimana Tuhan menata segala sesuatu itu. Oleh karena itu, kita diajar, kita diingatkan. Jangan lalai. Jangan lupa. Kasih tahu lagi, kasih tahu lagi. Belajar, 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 belajar. Saya suka share ya. Kalau di dalam tanya-jawab, khususnya pada free thinker. Banyak sekali pertanyaan yang saya tadi tidak terlalu menduga. Sehingga waktu dia tanya, tapi saya punya jawaban. Ih, iya, benar loh Pak Umbiman ngomong. Habis itu saya juga mikir. Bisa-bisanya, gue kasih jawaban, tapi kok bisa puas dia ya? Saya juga mikir. Saya sadar betul itu bukan saya. Maka saya sangat berbahagia. Karena Ruh Kudus memberi saya kesempatan banyak sekali. Menikmati belas kasihan. Sesudah, kalau Ruh Tuhan memimpin kita, alangkah indahnya, apa yang kau takutkan hidup ini? Tapi kan besok bisa gini, besok bisa gini. Jangankan besok. Nanti pun bisa. Kenapa kau tunggu besok kalau soal bisa? Apapun bisa, habis ini bisa. Habis ini kita nyanyi haleluya, puji Tuhan, begitu doa, mati semua barang-barang. Bisa. Jangan takut kalian, ada kemungkinan itu. Kita lihat aja nanti. Kalau mati kita, mau jatuhkan itu. Tetapi demi Tuhan yang hidup, pimpinan itu ikutin. Kalau waktunya dipanggilnya kita, waktunya dia itu. Tapi kalau kita masih hidup, lakukan yang dia mau kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga bagaimana kita menolong, ditolong menjadi umat yang percaya. Yang terus-menerus bertumbuh dalam kehidupan di pergumulan dunia ini. Indah ya, saudara-saudara. Jadi maaf ya. Bacalah Alkitab. Roh itu bukan cuma ngajar kamu, bawa sana, lihat sana, lihat sini. Waktu Alkitab dimulai, yes. Paulus mau pergi sini, disuruh belok ke Makedonia, yes. Tapi ketika Alkitab PLPB sudah selesai, cukup. Jangan tambah, jangan kurangi. Oh, saya dapat wahyu baru, saudara. Saya dapat wahyu baru, Pak. Dapat ini. Apa itu wahyu baru? Kalau kau dapat wahyu baru, berarti terpaksa ada kitab baru lagi nanti. Ingat, enggak ada wahyu baru. Wahyu siombing pun sudah lemarhum. Jangan bikin hal-hal yang enggak perlu. No, no, no. Tapi Tuhan akan kasih kita ide, kreativitas, inspirasi, berdasarkan apa? Alkitab. Bagaimana kita mengaplikasi dalam hidup kita. Ketika menyerahkan hidup ke dalam tanganmu. Betapa indahnya. Tapi kau tanya, emang sekarang enggak? Udah indah sih Tuhan. Emang sekarang salah? Udah benar sih. Kenapa masih pengen? Pengen banget. Berapa nikmatnya melayani Tuhan kita. Saya kagum para misioneri-misioneri yang meninggalkan kenyamanan, ketenangan. Mereka menjadi pemain unggulan. Ada di daerah. Mereka terpencil. Mereka bergulat. Hudson Taylor menjadi satu kisah yang luar biasa. Ruh Tuhan pimpin dia begitu luar biasa. Sampai dikatakan apa? Di negeri tirai bambu, matahari tidak akan terbit. Sebelum Hudson Taylor selesai berdoa. Dia udah bangun pagi-pagi. Dia doa. Lalu dia harap dia kerjakan. China terima injil. Tapi maaf ya. Hudson Taylor bukan cuma bangun pagi loh. Doa pagi. Kerja juga. Orang Kristen sekarang banyak doa pagi. Malah doa semalam suntuk. Tapi ngeliat orangnya, suntuk kita. No. Kadang-kadang kalau baca Hudson gitu, saya kebalikannya. Saya susah banget bangun. Jadi tidur lebih malam. Karena saya mengolah banyak hal. Saya nonton toksu apa berita. Saya olah sedemikian rupa aja di bahan di sini. Biasanya bangun. Siangan. Karena saya perlu tidur cukup lama. Tapi siapin bahan. Semua energi. Tapi bersyukur ya. Indahnya bertuhan. Roh kudus akan berikan kita hikmat. Roh kudus akan menguatkan kita. Seringkali kita rasa kita gak mampu. Yes, who I am. Mana ada yang mampu. Roh akan memampukan kita. Roh akan menolong kita. Maka waktu kita berkata, aku percaya kepada roh kudus. Recat langsung di otak kita ya. Roh kudus itu Tuhan. Roh kudus itu pribadi. Roh kudus itu menuntut kepada kita. Membimbing kita, mengajar kita, menasihatkan kita. Mengingatkan. Hei, jangan begitu. Yang gak tahu diajarnya. Sama seperti saya bilang. Saya gak tahu jawab. Habis jauh saya kagum dengan jawaban saya. Saya sadar betul roh kudus mengajarku. Maka tidak ada alasan bagiku untuk besar kepala. Roh kudus tidak terikat ruang dan waktu. Ingat ya. Roh kudus tidak terikat periode dalam berkarya. Dia beyond, dia kekal. Roh kudus adalah ala itu. Karena itu koreksi terhadap berbagai pengamanan yang salah. Tentang roh kudus dalam gereja masa kini. Seperti melepaskan, memerintah roh kudus yang dilatar belakangi. Semangat pusmu. Ami ikat roh-roh setan. Kami lepas roh kudus. Silahkan roh kudus beracara. Emang siapa kau? Kalau roh kudus baru beracara, tadi kau jalan sama roh apa kau? Bahasa payah itu. Sorry. Jangan sampai kalian berdua di sini begitu. Tapi kan ada ayatnya. Baca. Dari mati 16-18 itu. Itu pertama dimanipulasi oleh pemimpin gereja. Zaman era kepausan sebelum gereja pecah dua. Paus memegang kunci sorga. Maka surat pengampunan dosa bisa dia jual beli. Sekarang pendeta protestan mencuri kuncinya. Paus sudah kehilangan. Diambil sama pendeta protestan. Padahal itu Tuhan ngomong sama si Petrus. Kau yang memegang kuncinya. Apa yang kau ikat di bumi? Terikat di sorga. Kau lepas di bumi, terlepas di sorga. 18 penjelasannya. Kalau ada satu kasus. 18, 15, sampai 20. Orang ini mencuri uang gereja. Kau panggil. Bagi pendeta. Kau curi. Oh enggak, enggak, enggak. Enggak ngaku. Bawa dua saksi. Enggak, enggak, enggak. Bawa ke jemaat. Saudara, saya percaya dia sudah mencuri. Dua saksi juga mengatakan dia. Bagaimana menurut saudara? Atau kalian tahu? Semua yang katakan. Betul dia yang ambil. Enggak, enggak, enggak. Keluarkan dia dari gereja. Exkomunikasikan. Apa yang kau ikat di bumi, terikat di sorga. Waktu kau keluarkan. Di sorga keluar deh. Dicoret Tuhan. Itu power of church. Kekuatan gereja Tuhan. Tapi bukan terletak di tangan pendeta. Semua terlibat dengan sistem yang sehat. Maka hati-hati pada suara orang banyak yang benar. Jangan melawan itu. Kau boleh tidak dengar suara aku. Tapi kalau ada dua saksi menegukan aku. Lalu banyak jemaat berkata betul. Hati-hati. Saya kadang-kadang nafsu juga mau doa gitu ya. Tuhan kau lihat aku. Tapi kadang-kadang saya pikir. Udah lah Tuhan. Aku udah enggak tahu lagi. Aku jengkel juga ini, ini, ini. Tapi udah aku nyerah aja dah. Terserah Tuhan mau apa. Saya punya hak berdua itu. Punya. Sama seperti Paulus. Kuserahkan Alexander kepada apa? Iblis. Kalimatnya ngeri ya. Masa pendeta ngomong gitu. Bacal kitab. Si Paulus menyerahkan si Alexander ke setan. Artinya dilepaskan dia supaya babak belur. Nanti kalau sudah babak belur dia mau balik. Silahkan. Kalau enggak hilang dia di sana. Wih bawa gereja itu keren. Kasih itu bukan murahan. Tuhan pemurah tapi tidak murahan. Maka kita kembali. Apa yang kita ikat itu adalah wih bawa gereja. Jadi enggak ada urusan tolong ya. Kami ikat roh ngantuk roh apa. Capek kau nanti ikat. Kau ikat roh ngantuk roh dangdut enggak. Jadi goyang-goyang. Kenapa goyang-goyang? Rodangdutnya enggak diikat sih. Lah kalau kita ikat semua berapa ribu roh itu. Capek kau ngitung itu. Dan jangan sekali-kali bilang silahkan roh kudus beracara. Demi Tuhan yang hidup. Kau bergerja di sini jangan. Berdosa aku kalau tidak ajar. Kau datang kemari siapa yang mimpin? Hah? Roh Tuhan apa bukan? Jadi kenapa kau suruh dia baru berasara? Sampai ntar dia bingung. Aku nggak ngajar kau emang dari tadi aku nganggur apa? Tadi kau mau ditabrak mobil aku yang jaga kau. Jangan gitu. Baca lal kitab dan jangan salah konteks. Menarik ya? Jadi jangan salah paham soal itu. Jangan main-main. Roh kudus kami lepas. Hancurkan ini, hancurkan ini. Kau pikir itu pekerja mu apa? Seringkali bahas orang kisah itu sadis. Jahat. Tetapi tadi itu. Kasian ya. Ngomong karena nggak ngerti. Itulah kebanyakan orang kisah rajin ke gereja dengar kotbah. Tapi nggak rajin baca alkitab. Lalu dikopi pastel apa yang dikotbah itu. Kopi pastel, kopi pastel, kopi pastel. Copas, copas, copas. Dicopas aja dipakein semua. Nggak diseleksi. Seleksi apapun termasuk kotbah ku baca alkitab. Baca catatan tadi. Betul nggak itu ayatnya? Jangan-jangan kalian pun kutipu. Dengan kalimat jangan tertipu. Tapi kalian sudah tertipu. Bisa ngerti? Penipu pun bilang hati-hati ya. Jangan tertipu. Padahal udah tertipu semua. Gara-gara jangan tertipu kau yakin? Itulah pendeta kotbah. Sudara kita mesti alkitab ya? Nggak jelas alkitab ya itu apa? Dia kotbah dari tadi sudah nggak struktur alkitab itu. Oleh karena itu hati-hati ya. Anak Tuhan hidup dipimpin siapa? Roh. Taat pada pimpinan. Roh itu menjadi karakteristiknya. Ukurannya apa? Buah. Roh. Apa buah roh? Kasih suka cita? Damai sejahtera? Kesabaran? Kemurahan apa lagi? Dan kawan-kawan gitu lah kira-kira ya. Dan terakhirnya apa? Penguasaan diri. Sometimes saya suka malu ya. Kau udah naik mulai. Aduh. Turun lagi. Malu rasanya. Aduh tadi. Nggak hampir lolos tuh. Ih penguasaan diri. Jadi tolong ya jangan ngaku-ngaku sering ketemu roh kudus ya. Apalagi kalau kau nggak bisa menguasai dirimu. Suri. Ya. Ketaatan pada pimpinan roh membuat orang benar membenci dan menjauhi perbuatan daging. Ketaatan pada pimpin roh akan menjadi kegairahan untuk hidup benar dan merdeka seutuhnya. Membuat kita tenang dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta Bikman Sirek. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra pama dalam melayani melalui doa, daya, dan dana. Silakan menghubungi kami melalui telpon 021-392-4229 021-392-4229 Email di pama underscore yayasan at yahoo.com pama underscore yayasan at yahoo.com Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.